jumpa lagi ini ada momo kita akan melihat nah ini ada ada dua kotak nah ini kosong nah ini sudah dua dua kotak ini di kawan minta lah kita bagi ada dua sudah dibagikan nah ini di sekitarnya vegetasinya ini ada penamanya ini asam jawa ini sangat disenangnya oleh kelurut yang jenis kecil tapi kita belum melihat yang jenis hitam hitam ini kita punya empat kotak warnanya hitam lah kantong-kantong madunya madunya hitam jadi kita akan melihat apa yang dimakan kalau ini jenis yang kecil sangat banyak juga di atas sana sudah berbunga ini asam jawa kita ada ada mangga dan ini ada juga yang besar ini ada kotak nah kita coba buka kelihatlah kotak yang ini nah ini kotak sudah banyak kita bawa kita sudah berhasil masuk kotak sudah kita ada ratu produksi madunya masih sedikit jadi disini memang sangat banyak disini endermit dibanjar mesin oke kita letakkan kembali ini ada juga yang lama lah yang kita miliki jadi disini disini memang khusus kita buat untuk tempat yang lebah kecil sepatu telepiser mungkin nanti kita bisa letakkan juga disini apa namanya hitam kita lihat dulu perkembangan nah ini sangat besar pohon pohon asam jawanya wah ini banyak sumber nektar untuk lebah senang kalau disini ada tanah kosam nih banyak juga pohon dan bunganya disini ada tanah kosam nih oleh lebah kelihatan nampak banyak kalau lihat tapi masih jenis yang kecil lah nah ini disini disebutnya daun gulinggang nah disana ada lebah besar juga nah ini bunganya disenangi juga oleh gelut-gelut kecil kita nah ini sumber nektarnya ada mangga lah sudah tuha mangganya katong bayi jamur nah ini baru juga hmm nampak corongnya masih masih ini nah ini yang kita letakkan jebakan lah nah biasanya kalau pecah koloni akan masuk ke sini seperti lokasi yang kita letakkan hitamah nah ini bunga asam jawa di sini disebut asam kama nah ini kalau pami sangat banyak gelulut-gelulut kecil yang di sini ini bunganya sangat banyak lah di atas juga ada ya terima kasih hari ini hari hari Jumat tanggal 30 Juni tahun 2023 terima kasih terima kasih terima kasih